Saudara, hingga hari ke-7 arus balik lebaran, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Malang. Penumpang yang turun di stasiun Malang masih mendominasi daripada yang berangkat. Hingga kemisi yang kepadatan penumpang masih terlihat di stasiun Malang. Dari data KAI Daub 8 Surabaya, pertanggal 18 April 2024 tercatat sebanyak 3.784 penumpang kereta api yang turun di stasiun Malang. Sementara penumpang yang berangkat sebanyak 2.486 penumpang. Dari data tersebut, penumpang yang turun dinominasi dari sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Sementara penumpang yang berangkat dinominasi tujuan Jakarta, Yogyakarta, dan Banyuangi. Selama arus balik masa angkutan lebaran 2024, mulai 12 sampai 18 April atau H1 sampai H7 lebaran, terdata ada sebanyak 10.991 penumpang yang berangkat dari stasiun Malang. Dan 19.254 penumpang yang turun di stasiun Malang. Masa arus balik angkutan lebaran 2024 kepadatan masih terus terjadi di stasiun Malang. Berdasarkan data pada siang hari ini, jumlah penumpang yang turun lebih banyak daripada penumpang yang berangkat. Tercatat sebanyak 3.784 penumpang yang turun di stasiun Malang, sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 2.486 penumpang. Selama periode masa angkutan lebaran 2024, KAI Daub 8 Surabaya mengoperasikan 12 kereta api jarak jauh reguler dan tambahan dari stasiun Malang. Selama perjalanan arus mudik dan balik, perjalanan dengan moda transportasi kereta api berjalan dengan baik dan lancar.